Welcome to my channel, Alinsky Cell. Kemudian, kita buka bau penutup mesin handphonenya satu persatu ya guys. Dan juga, kita buka bau penutup papan charger handphonenya satu persatu ya guys. Selanjutnya, kita lepaskan penutup papan mesin dari handphonenya, dan juga, kita lepaskan penutup papan charger dari handphonenya. Kemudian, kita lepaskan beberapa soket pada handphonenya, soket baterai, soket LCD, dan juga soket penghubung papan charger. Selanjutnya, kita lepaskan baterai pada frame handphonenya. Lalu, kita lepaskan soket kabel jaringan dari papan mesin handphonenya, dan juga soket kabel jaringan pada papan charger handphonenya ya guys. Kemudian, kita lepaskan papan charger pada frame handphonenya, dan juga, kita lepaskan mesin pada frame handphonenya. Kemudian, kita menggunakan bantuan power, untuk melelehkan lem pada LCD dan frame handphonenya, supaya kita mudah untuk melepaskan LCD pada frame-nya. Selanjutnya, kita langsung saja congkel LCD-nya dengan menggunakan congkelan LCD. Kita cari celah yang bagus untuk mencongkel LCD-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, setelah kita congkel LCD. Dan langsung saja kita lepaskan LCD pada frame handphonenya. Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem LCD pada frame handphonenya, dengan menggunakan obeng minus. Kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan bebu yang menempel di frame dan juga mesin handphonenya. Selanjutnya, kita pasang lem LCD pada frame handphonenya, gunakan lem LCD yang secukupnya saja ya guys. Nah, ini LCD baru dari handphonenya ya guys. Kita lepaskan beberapa stiker dan juga kertas yang masih ada di LCD baru ini ya guys. Kemudian, kita langsung pasang LCD barunya ya guys. Setelah kita pasang LCD pada frame handphonenya, kita rat-rat LCD, supaya LCD dan framenya dapat menyatu dengan lem. Selanjutnya, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, tujuannya supaya LCD dan frame dapat menyatu dengan lem. Oke, kita menunggu kurangnya. kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame pada handphonenya, supaya LCD dan frame pada handphonenya benar-benar sudah menyatu dengan lem, dan lemnya juga benar-benar kering. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys. Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang, setelah menunggu kurang lebih 15 menit untuk pengeringan lem LCD, langsung saja kita lepaskan karet gelang pada handphonenya satu persatu ya guys. selanjutnya, kita pasang kembali mesin pada frame handphonenya, dan juga, kita pasang kembali papan charger pada frame handphonenya, kemudian pasang kembali beberapa soket fleksibel, soket LCD, soket penghubung papan charger pada handphonenya. Selanjutnya, kita pasang kembali baterai handphonenya ya guys, dan jangan lupa juga untuk memasang soket fleksibel baterainya. Kemudian, kita tekan tombol on off atau tombol power, untuk memastikan apakah handphone sudah bisa on atau off, dan ternyata handphonenya sudah bisa on. Selanjutnya, kita pasang kembali kabel jaringan, kita pasang soket fleksibel dari mesin, dan juga, kita pasang soket fleksibel dari papan chargernya. Kemudian, kita pasang kembali penutup papan mesin pada handphonenya, dan juga, kita pasang kembali penutup papan charger handphonenya. Selanjutnya, kita pasang kembali baut satu per satu pada penutup belakang mesin handphonenya. Lalu, backdoor kesing belakang dari handphonenya, kita pasang pada frame handphonenya, kita erat-erat supaya rapi, dan rata, serta presisi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swap sim card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alimsky Cell. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya, Terima kasih, dan yahoo!